Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam berita TVMU. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau Uhamka menyelenggarakan kegiatan orasi kemanusiaan islamofobia dari peradaban dunia di Aula AR Fahrudin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka. Dalam kesempatan itu sejumlah tokoh hadir langsung seperti Muhammad Hidayat Nurwahid hingga Kementerian Luar Negeri Bidang Antar Lembaga Musin Syihab. Berlangsung di Aula AR Fahrudin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uhamka kegiatan dengan mengusung tema orasi kemanusiaan islamofobia dari peradaban dunia dihadiri sejumlah tokoh seperti Duta Besar Mohsin Syihab selaku Kementerian Luar Negeri Muhammad Hidayat Nurwahid selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Agustan Zil Syahruzah selaku Wakil Presiden Pimpinan Pusat atau Lajinatan Fizia Syarikat Islam Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional sekaligus Sekretaris Badan Pembina Aryan Uhamka Desvian Bandar Syah selaku Wakil Rektor 2 Uhamka Muhammad Wivajri selaku Wakil Rektor 4 Uhamka dan sejumlah Sivitas Akademika di lingkup Uhamka. Orasi yang disampaikan oleh Sudarnoto ini mengangkat tema islamofobia yang marak terjadi di dunia serta berbagai gerakan dan gagasan yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Dalam kesempatan itu, Desvian Bandar Syah selaku Wakil Rektor 2 Uhamka menyebut esensi dari orasi ilmiah yang disampaikan oleh Sudarnoto terkait islamofobia. Menurutnya, kemajuan zaman yang semakin memberikan dampak di berbagai sektor semakin mengencarkan pihak-pihak yang menyebar kebencenakan Islam. Maka dari itu, ia berharap wacana islamofobia ini dapat dikembangkan menjadi suatu aksi yang memberi kebermanfaatan untuk masyarakat, khususnya umat Islam. Konsep-konsep gagasan dan ide beliau terkait dengan islamofobia itu penting untuk disuarakan. Dia bisa memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, dan bahkan kehidupan dunia. Kita sama-sama memahami kemajuan-kemajuan dunia yang semakin modern tidak juga membuat surut orang-orang yang menyebarkan kebencian, menyebarkan diskriminasi, memperlakukan sesama manusia, terutama yang berlatarkan Islam itu dengan cara-cara yang tidak baik, seperti yang tergambar misalnya di berbagai belahan dunia, terutama hari-hari ini di Gaza, Palestine, kira-kira semacam itu. Maka wacana ini perlu terus dikembangkan, menjadi sesuatu yang lebih memberikan kemaslahatan bagi kemanusiaan pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya. Duta Besar Muhsin Cihab dari Kementerian Luar Negeri mendukung gagasan dan gerakan yang dilakukan UHAMK dalam menyuarakan narasi anti-islamofobia. Dirinya berharap UHAMK juga bisa membangun narasi-narasi dukungan serupa di berbagai bidang untuk mendukung adanya perdamaian di dunia. Kami dari Kementerian Luar Negeri tentu menyambut baik dan tentu kita ingin juga ada pembahasan yang semakin luas, tidak hanya fobia dalam hal keagamaan, tetapi ada fobia-fobia lain yang perlu kita angkat ke tingkat masyarakat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terkait fobia etnisitas, terkait fobia keagamaan tentu, dan keagamaan itu tidak hanya agama Islam, tetapi agama-agama yang lain juga yang terjadi di tingkat global. Dalam hal ini Indonesia selalu teguh dalam prinsip untuk memerangi islamofobia, misalnya ketika terjadi pelecehan Al-Quran di Swedia. Indonesia secara tegas meminta duta besar kita di Stockholm untuk menyampaikan posisi Indonesia yang secara tegas sangat menyesalkan dan mengutuk tindakan-tindakan yang melakukan pelecehan terhadap ayat-ayat atau kitab suci dari agama Islam. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR, mengapresiasi orasi ilmiah yang disampaikan oleh Sudarnoto dan Uhamka. Menurutnya islamofobia merupakan masalah internasional, masalah ini perlu didalami dan dikritisi melalui dialog publik. Oleh karena itu, menurutnya dunia pendidikan berperan penting dalam memerangi islamofobia melalui platform dialog dan komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat. Prof Sudarnoto orang yang tepat untuk menyampaikan hal ini karena beliau selain akademisi, juga beliau adalah seorang pimpinan Majusulama Indonesia yang mengurusi masalah internasional. Dan islamofobia adalah masalah internasional yang penting untuk dikritisi dengan menghadirkan momentum-momentum dan atau event-event seperti seminar, dialog publik supaya kemudian terjadilah, terbangunlah pemahaman publik tentang bahayanya islamofobia yang tadi saya sebut bukan sekedar duri ini. Islamofobia itu adalah racun dan adalah nila yang merusak semuanya. Dari penuturan ketiga tokoh publik ini, Uhamka kedepannya akan semakin memperkuat gerakan-gerakan kemanusiaan yang lainnya. Anissa Dea, Duryatul, dan Abdul Latif pemberitakan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!